Intro Shalom teman-teman Yud GKI Kanan Selan sekali kau pada hari ini Kita bisa sosok kembali Kita mau saat adu bareng yuk Teman-teman mari kita mempelajari Satu hal Dari satu tawarik pasal yang ke-17 Seat yang ke-16 Bahwa sesungguhnya mari kita Terus sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan Sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan Itu sebabnya kau mau mengajak siap kita Untuk kita mau sama-sama membaca satu ayat ini Satu tawarik 17 Ayat 16 Demikian bunyi firman Tuhan Lalu masuklah Raja Daud ke dalam Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan Sambil berkata Siapakah aku ini ya Tuhan Allah Dan siapakah keluarga ku Sehingga engkau membawa aku sampai Sedemikian ini Teman-teman ini adalah pembukaan dari Doa syukur Daud ketika Daud mendapatkan Janji dari Tuhan Bahwa baik suci Akan didirikan dengan pimpinan dari Salomo putranya Teman-teman di dalam bagian ini Daud bukannya di hadapan Tuhan Berkata iyalah Orang saya yang menyatukan Israel Saya membuat nama Israel jadi Masyur Tidak teman-teman Dan dalam bagian ini Daud justru bertanya Tuhan Siapa sih saya Siapa sih keluarga saya Dalam bagian ini Daud membelajar Tahu diri Sadar siapa diri dia di hadapan Tuhan Karena sesungguhnya Daud menyadari bahwa Dirinya adalah orang yang berdosa Dirinya bukanlah pemimpin yang sempurna Dia sudah ditegur oleh Nabi Nathan akan dosanya Dia akan membunuh banyak orang Lewat peperangan yang dia menangkan Daud bertanya kepada Tuhan Tuhan siapakah saya ini Daud sadar akan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan Tetapi teman-teman Justru hal inilah yang membuat Daud Dirinya menyadari satu hal Yaitu konsep anugerah Bahwa sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang layak Teman-teman Mari kita garis bawah ini Tidak ada satu orang pun yang layak Tetapi kenapa Tuhan masih memilih Kenapa Tuhan masih memilih Daud Jawabannya hanya karena anugerah Makanya sesungguhnya ayat 16 ini adalah satu gambaran Kesadaran diri Daud Yang pada akhirnya akan membuat Daud terkagum Makan anugerah Tuhan yang telah memilih Daud Dan demikian pun juga seharusnya dengan kita ya Kita harusnya punya kesadaran diri seperti Daud Teman-teman Hunung siapa yang tahu kita bakal survive sampai hari ini Tidak ada yang bisa jamin bukan Tetapi Tuhan melakukannya Tuhan memampukan kamu Untuk survive hingga hari ini Dan pada akhirnya sesungguhnya semuanya mau mengajak setiap kita untuk melihat dan sadar bahwa Sesungguhnya kita ini adalah pribadi-pribadi yang terus-menerus ditopang oleh Tuhan Apakah Tuhan punya hutang sama kita Sehingga kita harus ditopang oleh Tuhan Tentu jawabannya tidak Kitalah yang berhutang sama Tuhan Tetapi justru Tuhan yang menopang kita Teman-teman ini adalah anugerah yang Tuhan berikan Dan Tuhan ingin kamu Tuhan ingin saya Tuhan ingin kita Untuk kita bisa sama-sama berjuang Apa? Sadar anugerah Tuhan yang besar dalam diri kita Ketika kita sudah sadar tentu kita akan hidup dalam rasa kagum sama seperti Daud Setelah kita kagum Tentu kita akan hidup Seturut dengan apa yang Tuhan mau That's why youth Ayo hari ini bertekad Mau hidup sama seperti yang Tuhan inginkan Kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberkati setiap kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih untuk firmanmu yang indah pada hari ini Mengingatkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang gak layak untuk ditopang oleh Tuhan Namun tetap saja Tuhan menopang kami Itu adalah anugerah untuk kami Terima kasih Tuhan Mengawali minggu ini Kami rindu Tuhan yang terus menolong setiap kami Untuk kami bisa hidup Di dalam anugerah dan pertolongan Dan kami bisa sadar Kami bisa kagum Dan kami bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau Tolong kami Tuhan Berkati hari ini Berkati gereja kami Berkati orang tua kami Berkati keluarga kami Berkati masa depan kami Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan Dalam tangan Tuhan Tuhan Yesus Yang berdoa ucapkan syukur Amin Nah teman-teman Jangan lupa sabtu ini kita mau puasa Ayo join Buat yang belum pernah join Ayo kita puasa ya Jangan lupa besok ada sabtu lagi Jangan lupa ditungguin P-channel ini Jangan lupa teman-teman Ayo kita membangun komunitas kita Ayo kita hidup bagi Tuhan Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Keluarga Apa yang ada di benak kita tentang keluarga? Apakah kita berpikir keluarga adalah anugerah? Atau justru sebaliknya Kita merasa Kalau keluarga bukanlah hal yang spesial Karena kita terluka di dalamnya Karena kita dibanding-bandingkan Karena kita jadi sulit untuk mengenal Tuhan Tetapi itu bukan rencana Tuhan Atas keluarga kita Sesungguhnya Alam mau membentuk kita Melalui keluarga Tuhan tidak pernah salah Dan gagal dalam membentuk keluarga kita Selalu ada hal yang bisa kita syukuri Let us be thankful for our families Terima kasih telah menonton!